Salam teman-teman, malam ini saya Felix Sandoko, saya dari Indonesia, dan hari ini saya mau sharing tentang satu hal, yaitu kasih Allah. Dan ketika mendengar kasih Allah, biasanya yang terdengar di otak kita, sudah pasti Tuhan mengasih kita. Dan apa yang ingin kita bahas di dalam topik ini? Apa yang sebenarnya ingin kita dalami dalam topik hari ini? Karena itu adalah yang terlintas di otak saya ketika saya pertama kali membuka dan menerima bahwa saya akan membawakan sesi tentang kasih Allah. Saya berpikir, apa yang sebenarnya harus saya lakukan? Tetapi setelah saya mendalami, ada satu hal yang sangat mengelitik, bahwa saya sadar bahwa setiap Injil di Alkitab berbicara tentang kasih, kasih Allah sendiri. Seperti kita yang kita ketahui sekarang, kalau kita pergi ke bioskop, kita lihat film, banyak sekali yang pakai kata cinta. Banyak sekali yang pakai kata love, love, love is everywhere. And kita semua bakal berpikir, ah ya cinta-cinta kepada pacar, dan itu semua digambarkan dengan baik di film. Tapi kita lupa bahwa 2000 tahun yang lalu, ada satu cinta yang sangat besar yang dilakukan oleh Tuhan kita sendiri. Dan untuk membahasnya, untuk pertama-tama kita kembali ke kitab kejadian. Dimana dalam kitab kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia hanya memberikan satu syarat. Kamu boleh pergi, Tuhan bilang ke manusia ya. Tuhan bilang ke manusia, kamu boleh jalan kesini, kesana, kamu boleh lakukan apapun, namun jangan sentuh satu buah itu, sebuah pengetahuan. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka memakannya, dan mereka mulai menyalahkan, oh aku dibujuk sama ular, oh aku dibujuk sama hawa. Dan apa yang Tuhan lakukan? Ayat kita baca disini, dalam Injil 15, Tuhan mengatakan ini kepada ular, Dia mengatakan bahwa, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya dengan meremukkan kepalamu dan akan meremukkan tumitnya. Dan, Tuhan kembali berfirman kepada si hawa. Susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahir suamimu dan berkuasa atasmu. Lalu dia berfirman lagi kepada si pria. Pria, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan darimu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezeki dari tanah sumur hidup. Dan ketika mendengar ini, pasti kita bakal mikir, Waduh, ini hukuman dari Allah. Tuhan tidak mencintai kita. Kalau Tuhan mencintai kita, kenapa Tuhan tidak memaafkan saja apa yang telah kita perbuat dan move on? Dan yaudah gitu loh, yaudah maafin, aku kasih kamu satu kali deh kesempatan, gak apa-apa deh kamu buat dosa. Tetapi kalau kamu lihat, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dari awal. Kenapa? Karena ketika manusia berbuat dosa, Tuhan bisa saja, oh, ciptaan saya yang ini gagal. Fail. Aku bisa rewind, aku bisa, yaudah, aku buang saja semuanya, dan aku bikin lagi yang baru. Aku bisa hancurkan semuanya, aku tinggal bikin lagi yang baru. Atau aku hapus saja manusia, mereka tidak patuh. Sisanya patuh, jadi tidak masalah. Apa ruginya ketika Tuhan, kalau memusnahkan manusia? Tidak ada. Namun Tuhan memilih untuk memaafkan manusia dan memberikan kesempatan, walaupun ada hukumannya. Dan kalau misalnya, aduh, tapi kan itu udah lama banget, tidak relevan, tidak relevan. Mungkin ada beberapa kita yang berpikir seperti itu. Oke, kita pergi ke... Kita pergi ke 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kitab. Yaitu membawa bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tuhan mengirim anaknya ke dunia. Dan apa untungnya bagi dia? Tidak ada. Dan setelah Tuhan memberikan kesempatan di kitab kejadian, manusia belum bertobat. Manusia makin parah. Berbuat dosa, kiri, kanan. Sehingga tidak ada lagi kesempatan. Tapi Tuhan mengirimkan anaknya satu-satunya ke dunia hanya untuk menyelamatkan manusia. Dan kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak dia yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setelah semua yang manusia lakukan, setelah Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia di perjanjian lama, Tuhan memberikan lagi kesempatan kepada manusia dengan memberikan anak dia yang satu-satunya ke dunia untuk dikorbankan agar manusia memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau kita berpikir dengan logika, bagaimana ini make sense? Bagaimana ini masuk akal? Karena Tuhan adalah seseorang yang sangat tinggi, sangat tinggi dan kita tidak bisa mencapainya. Dan dia rela turun, menurunkan derajatnya sehingga ia menjadi manusia. Dan belum cukup, ia menurunkan lagi derajatnya dengan mati di kayu salib agar kita bisa hidup kekal. Dan bagian inilah Tuhan menunjukkan kasihnya yang terbesar. Karena dia berani menurunkan derajatnya dari Tuhan yang sangat tinggi, hingga turun menjadi diperlakukan sebagai seorang penjahat dan disalib untuk sesuatu yang seharusnya dia tidak perlu. Dia tidak perlu disalib, dia bisa lari. Oke, saya ganti diri saya dengan penjahat di sebelah kiri dan saya akan berpura-pura bahwa saya telah disalib. Tapi tidak, Tuhan Yesus memilih untuk disalib, diri dia disalib agar kita ditebus dosanya. Dosa-dosa kita, semua yang kita lakukan, ditebus satu kali, lunas oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat lagi, kita lihat di 1 Yohanes ayat 16, kita telah mengenal dia dan telah percaya akan kasih Allah kepada dia. Allah adalah kasih dan barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi setelah Tuhan menebus segala dosa kita, Tuhan masih memberikan kita satu janji lagi. Dan janji ini sangat lama. Barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia akan berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Berarti Tuhan menjanjikan siapapun yang mempunyai kasih, ia akan berada di dalamnya dan mengasihi sepenuh hatinya dan akan selalu ada di dalam hati orang tersebut. Luar biasa kan, kan kawan-kawan? Tuhan kita yang sangat besar, yang bahkan tidak butuh sebenarnya, dia tidak butuh manusia yang menguja-muja dia. Tetapi dia memilih untuk mengasihi manusia tanpa syarat, tanpa hutang atau tanpa sesuatu yang kita harus bayar. Oh, kalau kamu mau saya mengasihi engkau, kamu harus membayar sekian. Atau kamu harus berdoa sepuluh kali satu hari. Tuhan tidak pernah meminta hal itu daripada kita. Dan bahkan dia rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga dari dalam dirinya untuk kita. Yang bahkan mungkin terkadang kita lupakan Tuhan. Dan kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita buka Yeremia ayat 31. Yeremia 31, ayat 4. Tuhan menjanjikan satu hal kepada Israel. Ketika itu Israel sedang kesusahan, sedang dipadang gurun. Dan kalau kita lihat kembali ke perjanjian lama, seringkali diceritakan bahwa bangsa Israel lupa akan Allah dan Allah kembali mengingatkan mereka. Mereka bertomba dan mereka lupa kembali. Tetapi setelah itu semua, Tuhan masih menjanjikan satu hal kepada mereka. Dan mari kita baca bersama-sama. Aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun. Kita kembali. Kita baca ke verse sebelumnya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Berarti Tuhan mengasihi manusia dengan kasih yang tidak bisa pudar. Dengan kasih yang akan selalu ada. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan ini adalah janjinya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Dan akan tampil tarian-tarian orang yang bersuka cita. Dan Tuhan menjanjikan ini setelah semua yang manusia lakukan kepadanya. Dan ini sebutnya karena itu kita selalu bilang cinta Tuhan adalah cinta yang tanpa syarat. Tuhan tidak pernah meminta apa-apa. Dan Tuhan selalu mencintai kita bahkan menjanjikan kita sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Dan untuk manusia yang bahkan mungkin sebagian dari kita, termasuk saya, terkadang lupa untuk mengasihi Tuhan. Jadi setelah semua pembicaraan ini, setelah sharing saya, marilah kita tutup dengan sebuah doa. Mari kita tutup mata bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkatmu Tuhan. Terima kasih atas segala cinta yang kau berikan kepada kami. Dari dulu hingga sekarang. Tuhan, kami hanyalah manusia lemah. Dan kami seringkali lupa untuk mensyukur segala kasih yang telah kau berikan Tuhan. Maka saat ini kami mohon Tuhan, berikanlah kami hati untuk menyadari kasih yang telah kau berikan kepada kami. Untuk merasakan secara personal kasih yang ingin kau berikan kepada kami dari hati ke hati Tuhan. Akhirnya kami lebih dan lebih lagi merasakan kasih-Mu. Dan lebih dan lebih lagi bisa berteman dengan Tuhan. Doa ini kami sampai kepadamu dengan perataan Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih atas segala.